Ular sanca yang masuk permukiman bikin geger warga kota Cimahi, Jawa Barat nih. Apalagi si ular nongkrong aja gitu di teras rumah. Si ular ternyata lagi nyangkut saat berusaha masuk ke saluran air di salah satu rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi ular ini nih. Ternyata ular gak bisa keluar atau masuk karena badannya tersangkut di pipa. Petugas bahkan harus memotong bagian penyambung pipa biar si ular bisa terbebas dan bisa dievakuasi. Setelah berusaha selama satu jam, ular sepanjang tiga meter ini akhirnya berhasil diamankan. Ngebongkar betonnya itu karena ular ini masuk ke kepala itu masuk ke paralon yang berbelok. Jadi ketika ditarik ke seolah-olah, megang. Kalau lurus mah gampang. Atas penemuan ini, petugas mengimbau agar warga selalu waspada akan kemunculan ular. Pasalnya musim kemarau yang panjang diduga menjadi penyebab ular mendekati permukiman untuk mencari makanan. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.